Terkini kasus Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Satu handphone Amalia Mustikaratu terdeteksi di rumah seseorang yang masih di sekitaran Jalan Caga Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sudah lewat dari tiga bulan tersebut Masih memunculkan banyak teka-teki siapa pelaku yang sesungguhnya Salah satu teka-teki lainnya adalah hilangnya tiga handphone milik Amalia Mustikaratu Salah satu seorang korban yang banyak diharapkan memunculkan petunjuk jejak si pembunuh Namun ada hasil analisa data yang memunculkan dugaan bahwa salah satu handphone Amalia Mustikaratu Ada pada salah satu rumah di sekitaran Jalan Caga Tak jauh dari rumah kejadian pembunuhan Dugaan tersebut dimunculkan youtuber Anjas Jumat 19 November 2021 yang selalu memantau dan menganalisa perkembangan Dan mencari pembunuh ibu dan anak di Subang Anjas mengatakan dirinya memperoleh mesej dari seorang yang mengatakan mengetahui di mana handphone milik Amalia Mustikaratu yang hilang tersebut Dikatakan Anjas bahwa seseorang itu menjadi sumber istimewa Dan yakni memiliki kemampuan teknis dalam olah data digital Gambaran tersebut muncul pada Youtube Anjas di Thailand Terungkap HP terakhir terdeteksi di rumah seseorang yang dikenal Diunggah Jumat 19 November 2021 Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe